pernah enggak sebagai orang Jawa Timur atau Surabaya kalau lagi di luar kota direndahin atau di Bandang Rema sebagai orang Jawa? pernah aku pernah pertama kali perform show di Jakarta tahun 2015 ikutkan di daerah Tangsel ya kan aku bilang Jakarta bisa lihat di kesejaan di Jakarta kita lunggu nih di pinggir talan kalau ada orang lainnya lewat-lewat aja waktu itu lewat-lewat aja anjing kan? kenapa Jakarta itu jadi keblad passion dan sama orang Jawa kebanyakan itu loh nggak ada yang lupa ngerasa naik dewe lupa ngerasa naik dewe apa ya? waktu itu naik di bojek ya kembali lagi di Jawa! 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 Jawa-jawa kali ini kenapa sih ketiupan itu? ketiupan lah ketiupan lah keliupan akhirnya ketiupan keliupan jawa-jawa kali ini kita akan membahas jadi kenapa ada perbedaan kultur budaya di Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah yang sangat menjaga ketradisionalannya sementara semakin kebarat misal di Bandung, Jakarta kultur Jawa nya agak berkurang padahal sama-sama berada di pulau Jawa ya bener-bener bisa jadi tapi nih, kita ngomongin Sunda secara itu memang berbeda dengan tradisi Jawa cuman udah sih menjaga ketradisionalannya ada Sunda bro tapi ada beberapa bahasa Sunda dari bahasa Jawa itu sudah berada kalebut kalebut itu ngelebut ngelebut ya terus balik kembali lu itu? eh ini wak kenyak wak wak dahar nih kalau nggak salah ya dahar bodoh 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 ini.. warga yang paling ajak paling ajak, iya itu juga pak gak masak akal juga aduh, warga aku gak masak akal ini waduh, tamu ini kurang ajar ya mari dibakar ini, jangan lupa ya pak, warga oke, ini setuju sih dan kenapa berbeda yang cukup signifikan itu padahal jawa barat, mepet sampai jawa tengah itu sepertinya Tegal Tegal itu jawa barat ya Tegal Jawa Barat itu harusnya goblok Jawa Barat itu Purwakarta Purwakarta itu kan jawa-jawa itu bahasa ini tapi ketika Jakarta langsung hilang dan di Jakarta sendiri, yang asli kan Betawi sep dah gimana sih lu? itu pun juga beda banget sampai Jawa Timur, Jawa Tengah nyablak, kalau Betawi itu nyablak cari nyablak sebenarnya nyablak pun masih bodoh sampai Jawa Timur Jawa Timur, khususnya Serobo iya kan nyablak bisa Serobo-nya bodoh banget nyablak yang pertama Sobat Santun jadi di beberapa kota-kota Jawa Timur bahkan Jawa Tengah itu masih sangat mengedepankan Sobat Santun contoh, ini lewat ngarep orang kan mesti amin iya kan, ini ngarep lewat ngarep lewat temannya apa? ngarep ini bisa lewat, ngarepi orang ini amit amit Jepang Bayi sarkas offensif amit amit Jepang Bayi amit pak ini, monggo monggo biasanya ini pas makan yang menawarkan orang makan kita makan di suatu tempat terus misal di depan ngajaknya orangnya masih makan pasti kan kak lu ya enggak monggo monggo kak lu ya, kamu bisa pesen mau aneh-aneh enggak enggak ternyata ngiyup emang enggak pesen enggak mas, aku tak aneh biasanya monggo monggo enggak monggo monggo benar-benar tapi di Jakarta hal ini sangat jarang dijumpai benar lebih ke kalau makan ya makan aja lewat-lewat aja tapi ini kita enggak bilang orang Jakarta enggak sopan ya cuma perbedaan tradisi ya, kalau Jakarta misalnya ada kerjaan di Jakarta kita lunggu nih di pinggir talan jadi ada orang lain lewat-lewat aja orang tua lewat-lewat aja anjing enggak padahal padahal aku itu ketika ada gocek-gocek gitu ya yang pengalaman gocek-gocek lagi ngumpul aku lewat permisi iya mari-mari sebenarnya mereka yang disopali yang ngerti gitu kenapa kok mereka enggak mau memulai atau karena kesibukan sih begitu banyaknya ya aku pernah pertama kali perform show di Jakarta tahun 2012 itu kan di daerah Tangsel di Tangerang itu terus aku itu duluan di rumah itu panitia itu terus ibu-ibu petan-petan petan-petan tapi ngomongnya sampai poso Jakarta udah gue kemarin ini wih anjing keren kok petan-petan ya pasannya keren anjing keren banget gue kemarin ini struktur komedi itu ya banyak-banyak ini banyak orang yang kagak gue kenal tau dah petan-petan padahal anjing wah ngerti struktur komedi tetapi petan-petan sendiri kan asli ngomongnya ada beda emang mas John di Indonesia mungkin petan-petan petan-petannya keren petan-petannya biasa cuma ngomongnya bahasanya bahasanya lu gue ibu-ibu gak lu gue keren banget kok bayangin aurakasi sampai lu namanya petan-petan gitu terus ada cili-cili ada cili-cili ada cili-cili akhir kali ngomongnya lu gue-lu gue rasanya keren cili-cili lebih keren gitu iya stereotip bahasa dari segi bahasa pun sudah sangat jelas berbeda kalau di Jawa Tengah itu bahasanya jauh kalem kalau di Jawa Timur itu ya kalem pisang ini yang mati cerita ini apa? ini gak ada sakit itu sudah sakit itu sudah sakit gak ngerti mana dibaca dari nom-nom muter-muter kan ngomongnya kalem iya yang kamu boleh bantul-bantul apa yang dia mati? eh tiba-tiba berpikir aku juga bantul-bantul kira-tiba apa yang mau meninggal pelan-pelan berpikir apa apa ya apa kan harus meninggal apa ini laki-laki ketemu lu ini banter apa ini laki-laki ketemu kok mati gampang mati gitu kok iya ya apa itu ini ini gak bisa berharga apa-apa gak bakal berpikir juga kan apa yang apa yang apa yang apa yang apa yang disenggur disenggur mungkin karena bahasa itu yang paling di up oleh media-media mainstream ya kayak TV dan apa-apa sehingga orang daerah itu kayak lebih maju gitu kayak lebih keren lebih keren tapi ini aku libadah sih misal ketemu kan aku Jakarta kalau misalkan aku risih gak ngikutin aku ngomong aku kamu biasanya aku ngikutin dia aku aku pilihnya gini terus aku ngomong lu gue tapi aku ngomong aku ngomong aku kamu atau yowes aku ngomong lu gue atau aku ngomong dia ngomong jadi lebih ke respect iya iya karena bingung juga tapi ini di Jakarta aku ngomong aku ngomong padahal kalau misalkan aku ngomong bahasa Indonesia aku gak ngomong tapi gak ngomong sebenarnya lu gue lu gue Betawi itu beda juga dan sampai yang di Jakarta kan lu eh lu ambilin mobil lu betawi lu tapi ditekan ya lu gimana lu beto juga LLnya papat lah iya lu 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 mah gitu lu lu masih begitu lah gua hatihan lu lu menangis agak kemarin kan ono ane gua gua gimana lu terus fashion fashion jadi ini juga sering jadi perbincangan ya kenapa Jakarta itu jadi kiblat fashion sama orang jawa kebanyakan karena gak dipungkiri juga seperti Bandung dan Jakarta ada pusat clothingan terbesar yang diminta muda muda benar bahkan ada beberapa stigma dari masyarakat bilang jamet atau istilahnya jawa metal itu adalah sosok fashionnya itu sih gak banget pokoknya kambungan itu jawa banget ini di Surabaya kan beda ini ternalanya orang banget kan ah mau kan utara utara itu mesti ada utaranya di Surabaya stereotopinya di Surabaya tapi di Jakarta Dewi misalnya tampilannya orang itu pasti langsung ah jamet lu oh oke itu beda objeknya sebenarnya emang standard fashion kenapa dan Jakarta karena mungkin Jakarta itu karena budaya yang seperti itu jarang untuk mengkoreksi satu sama lain jadi kayaknya bebas aja misalnya kayak kelambi setengah kayaknya gak komen-komen ngake deh kan budal umroh busanya setengahnya budal umroh kok bisa kan tapi kalau kita tunggu kan jadi kakek yang cakep ya Allah ya Allah apa nanti sih aku modelnya kayak gini barangnya aku biksu apa di Thailand gue bilang sama aku tanam rambut tanam rambut tanam rambut itu di Thailand Turki kok Thailand itu enak mukanya aku belok belok aduh aduh pernah gak sebagai orang Jawa Timur atau Surabaya kalau lagi di luar kota direndain atau dipandang Rema sebagai orang Jawa pernah ceritanya aku tahu melaku-melaku di Blok M itu kayak Virza Bisan sampai ngomong MLI Patrick Effendi yang ada roadman kami namanya Om Bobi itu kan ngomong Surabaya nah pas kalau gak sadar lagi ini ngomong berasakan Surabaya karena Surabayaan apa ya ngomong bahasa Surabayaan itu pas lewat ada tongkrongan itu aku pas lewat ngomong bahasa Jawa terus mereka itu setelah tak lewati mereka nyeletuk ya iya iya ya raruh raruh jadi kayak semacam ngece terus karena aku kurung kayak ngece terus aku gak usah kayak direndahkan kayak misalnya dgece ya noleh mereka bertiga terus aku si Om Bobi ngomong ngomong apa itu gak ada yang merasa seorang dewa yang ngomong apa apa ya waktu itu aku naik di koce paling aku jalan terus jangan lupa jalan gak mau aku punya sepenting aku selamat aku tuh mikirnya karena kita dengan Jakarta ini yang ada duit ya kan kalau yang pekorok ya setuju dong ya kan aku direndahkan kayaknya pernah deh waktu itu waktu pas aku melakukan Jakarta juga aku kayak ada yang telur dan ngerti ke kacau hah? ya itu seorang yang terhormat tapi tak ada yang berbeda aku sama kacau itu aku, Bang Pet, Umbop kenapa? bukan itu dia yang ngerti apa? ah itu dia yang ngerti terus-terus terus pas lewatnya, ada yang blok M gak salah ada yang blok M itu lakukan karena ini jawaan-jawaan orang itu bilang... ya ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa, ngeri terus kawan-kawan pusingnya kenapa itu? emosi kan terus gak usah-usah lah pernah itu, itu kepikiran banget ya 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 ada ruangan di pengalaman ya ya beda-beda beda-beda next kepikiran hidup di Jakarta gak? gak kali ya sekarang gak aku gak gak iya gak 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 ngerti nih mana-mana nih misalnya ada panggilan dari Turki kan ini petani aja Jakarta kok Turki? ya kak, apa sih transitnya? gak itu gak Jakarta yang ingin di tengok Turki lah ini di tengok Jakarta oleh kebak Assalamualaikum ini gak ya kepikiran hidup di Jakarta karena konsep yang merantau itu kan ketika harus menyerah dengan apa sih? dengan tempat kelahirannya gak sih? gak, gak harus menyerah gak harus menyerah ya? karena dia merosok bahwa aku ini merantau di kota ini udah bisa luar api deh berarti kan menyerah berarti kan udah bisa luar api di tanah kelahiran tapi kan ada kesempatan di sana ya kalau misalkan gak diambil kan goblok gitu gak nih ya yang nanggin dia ke lapor-lap ya mending dia merantau nah bisa bisa jadi salah bahasa itu tapi saya ingin gak sih karena di Surabaya sendiri sih insya Allah aman-aman naik dan juga meningkat makanya gajah SJSQ ini support terus terlalu masih bosen sampai tontonan komentar sendiri sehingga klik aja sekarang sama terlalu tinggalin lapo gitu video komentar itu ya paling kini 10 menit paling kini 10 menit 15 menit kamu apa? kamu gak nonton sementara klik aja klik aja begitu kan eh 5 menit oh iya semuanya kamu apa? aman ini aku gak kepikiran dari penang Jakarta iya dengan tangsel sih aku ambekan kini degul gue juga gak deh gak deh kamu kepikiran gak dari mas Ropo? enggak kamu kepikiran nasi Darjo sih kan secara kuipir kodok loh bedo tangsel kan harus beda wilayah iya iya kan yang tangsel itu wah tangsel itu kayak kota Dewi loh rumahnya gede gede api-api terus ngacet mendingan Citralen kan kodoknya kodoknya kota Dewi di Surabaya tapi kan gak ada Jakarta tapi ada yang patung Singapura di Surabaya-Parat eh tapi kan gue gambarnya tutup Singapura kelinci hahah batu Singapura iya cok Singapura gak sih apa ya? kuali itu kan kawan hahaha 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 intinya kita tidak menyudutkan daerah manapun teman-teman kita hanya ingin tahu kenapa perbedaan seperti itu ada di Pulau Jawa nah kalian lebih ngerti boleh komen kira-kira apa gitu jadi kita bisa nambah sumber ilmu lah gitu atau mungkin di luar Pulau Jawa merasakan perbedaan seperti ini komen misalnya aku yang malinaw gitu aku pernah stand up walaupun gue lagu malinaw now malinaw now what's my name what's my dude hahaha nah daerah tarakan tarakan kalimantan malinaw oh Allah mentang-mentang ngejob nang tarakan pisang kamu pasti tola-tole kan iya tapi suatu saat aku tuh enak gue nih gaya konten ini hahaha malinaw maaf ya malinaw malinaw kalau taco malinaw malinaw diksi lucu nih kan malinaw dan biasa kan hono lulu hahaha malinaw aku gak malinaw entahlah kasih hahaha hahaha ya iya lah terima kasih baca esku dimanapun berada jangan lupa like, comment, subscribe tetap di jawa 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 youtube komedi santu iya tj 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 selamat menikmati